Nah guys kali ini pun sepertinya Dewa Buwana dan juga Nana pun akan kembali bersama ya guys Terlihat dimana Dewa Buwana pun telah membakar surat yang telah diberikan kepada Nana Begitu juga kepada Dewa oleh para Buwana Karena Dewa Buwana akhirnya mengetahui bahwa semua itu adalah ulah dari mamahnya ya guys Sehingga Dewa dan juga Nana pun akhirnya kembali Karena Dewa Buwana pun mengatakan kepada Nana di hadapan semua sahabat-sahabatnya ya guys Bahwa Nana dan juga Junior adalah hal yang terpenting dalam hidupnya Nana pun begitu bahagia Namun kali ini terlihat setelah adegan yang sangat romantis diantara Pajar dan juga Koko ya guys Yang dimana semuanya telah selesai Yang dimana semua kesalahpahaman mereka pun sudah terpecahkan Dan mereka pun akan mengadakan rujuk kembali Namun tentunya hal tersebut membuat Koko terkejut ketika Pajar mengajaknya rujuk kembali Yang dimana Koko mengetahui bahwa Tante Merlin tidak akan pernah setuju Dan kali ini juga adegan yang sangat heroik yang dilakukan oleh Dewa dan juga Nana Ketika mereka berada di sebuah kontrakannya ya guys Tiba-tiba pun datang segerombolan preman yang akan menyerang mereka Namun untung saja Dewa dan juga Nana telah berhasil melumpuhkan semuanya Sehingga mereka pun akhirnya kabur dan Dewa beserta Nana juga akhirnya bersama lagi Dan tidak terjadi hal yang buruk kepada mereka Yang dimana setelah itu Pajar yang mencoba untuk menemui Tante Merlin ya guys Untuk meminta persetujuan Namun sayangnya Tante Merlin sampai detik ini tidak akan pernah menyetujui hubungan Dewa Maksudnya Pajar bersama dengan Koko ya guys Sehingga Pajar pun begitu bingung karena tidak mendapatkan restu dari ibunya Kali ini pun kebahagiaan Nana dan juga Junior pun telah kembali ya guys Yang dimana mereka berdua sangat begitu ceria Namun sayangnya disini Dewa Buwana pun yang telah mengetahui bahwa itu semua adalah ulah dari para Buwana Dewa Buwana pun akhirnya melabrak para Buwana dan juga Letia di rumahnya Sehingga membuat para Buwana begitu marah kepada Dewa Bahkan para Buwana pun mengatakan jika hak asuh anak akan jatuh kepada dirinya ya guys Jika terjadi perpisahan nanti Tentu saja Dewa Buwana terkejut Dia tidak menyangka jika para Buwana akan tega melakukan hal ini Dan apakah yang akan terjadi guys di episode selanjutnya Saksikan terus kelengkapannya Hanya di SCTP 1 untuk semua Terima kasih telah menonton!